Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Pemirsa masih membahas tentang Yusro, yang ternyata kepanjangan dari yuk sedekah roti. Tapi Yusro sendiri pun juga memiliki sebuah arti nih, ternyata dalam bahasa Arab yang artinya adalah kemudahan. Karena itu, sejalan juga dengan visi dan misi gerakan Yusro, gerakan ini dibuat sederhana dan mudah diikuti oleh siapa saja dengan harapan agar bisa membawa kebaikan dan kemudahan untuk semua. Betul, dan ternyata betul ya. Mudah, mudah didistribusikan, mudah dibuat juga. Dan diduplikasi juga ya ke daerah-daerah lain. Nah, ini kan tadi sudah ada 35 daerah ya, Bu Ani ya gitu. Tapi kemudian bagaimana nih untuk ibu-ibu yang nggak semuanya punya keahlian atau skill membuat roti? Apakah diajarkan sebelumnya sama Ibu Ani atau teman-teman yang lain sudah bisa? Memang ada yang belum bisa itu. Itu kita share resepnya di fanpage. Terus sekarang juga sudah ada tutorialnya di Youtube. Oh, bisa diakses. Dan kita juga untuk seluruh pengurus Yusro ini, kita bikin WA Group. Itu kalau ada kendala, ngomong di situ saling ini. Kadang saya nggak sempat ngomong, teman yang udah bisa saling. Jadi kita selalu interaksi setiap saat. Mereka belajar mengerjakan ini atau membuat ini di rumah dulu? Atau langsung di tempat di mana dapur itu ada? Ada misalnya di Cereduk atau di Depok, mereka cukup datang terus di sana diajarkan gitu? Bisa begitu, bisa juga yang lewat online. Yang di Jogja itu belajar online. Jadi saya kirim resepnya, saya ini, terus gini benar nggak? Jadi kalau kita nggak ada pertanyaan, baru nanti bingkrum gitu ya. Karena pasti ada standar khusus untuk resep rotinya juga ya, Bu? Nggak, nggak pakai standar sebenarnya. Cuma kita bebasin aja. Pokoknya gerakannya dibikin sangat mudah gitu. Siapa? Kalau punya resep sendiri, silakan. Jadi nggak harus roti sebenarnya juga. Jadi akhirnya ada yang bilang, aku biasanya bikin lupis. Ya udah, silakan lupis. Jadi Yusru itu hanya nama aja, tapi sebenarnya gerakannya sedekah aja. Intinya pangan untuk mereka yang ini ya, yang diperlu, yang memerlukan ya. Oke. Nah ini kalau untuk kegiatan seperti ini kan pasti proses pembuatan butuh biaya gitu. Bagaimana konsep untuk bersumbangsinya, Bu? Untuk misalnya seperti saya, ingin terlibat, apakah harus membeli bahan-bahan rotinya? Atau cukup dengan mengasih materi uang saja gitu. Karena nggak bisa buat roti ya. Iya betul. Dan lama juga kalau saya harus belajar roti dulu, Bu. Jadi banyak sih, banyak hal gitu. Kalau mau ikut nyumbang, bisa pak dana gitu. Kayak ada beberapa teman dari luar daerah juga nitip-nitip ya. Bisa juga kalau yang deket-deket, ngasih bahan baku. Tapi kan ini kita usahakan semua bahan-bahannya halal. Jadi itu udah dikasih tau, Bu. Halus ada sertifikat halalnya ya yang bahan yang dikasih. Terus ya snack-snack segala macem lah itu. Ikutan gitu. Dan pendanaan memang sering sih, sering banget. Pada hari H kita nggak punya uang. Nggak punya. Dan sebagian memang akhirnya kita nggak mau minta-minta ya. Jadi sebagian siapa yang mau beli nih? Beli roti sambil makan roti, sambil sedekah, mau nggak uangnya diputer lagi. Jadi satu hari paginya nggak punya uang, sorenya ketutup biayanya. Wah, luar biasa ya. Selain mengajak lebih banyak orang bersedekah, Yusro ini juga menjadi rumah dan juga keluarga baru bagi para ibu ya. Kita mau simak tayangan yang berikut ini, pemirsa. Dalam tayangan Merangkul Lebih Banyak Relawan Yusro ini dia. Ani Lizarni, warga asal Depok, Jawa Barat ini adalah sosok dibalik lahirnya gerakan Yus Sedekah Roti atau Yusro. Berangkat dari semangat keutamaan Sedekah Hari Jumat, Ani mengajak kaum ibu di rumahnya membuat sepotong roti untuk dibagikan kepada warga penering memanfaat. Berawal dari segelintir orang, kini semakin banyak relawan yang antusias untuk turut serta menyumbangkan materi maupun tenaga untuk berbagi bersama Yusro. Bukan hanya dari Depok saja, bahkan relawan ada yang datang dari luar Depok, seperti Tri Suryaningsi. Warga asal Bekasi ini tidak hanya meluangkan waktu untuk ikut serta membuat roti, namun dibalik itu dia seolah menemukan keluarga kedua bersama relawan Yusro setelah keluarga intinya. Senang gitu ya, mereka disini jadi belajar juga gitu kan, belajar juga dan mungkin mempunyai istilahnya semangat, giroh yang sama untuk berbagi. Kedekatannya ya memang, kedekatannya udah seperti saudara gitu kan, bersama-sama mereka kumpul disini gitu kan, berbagi ilmu. Nah tadi kita lihat tuh jauh sekali dari Bekasi loh gitu, kesana gitu. Sama kayak Mbak Rara juga ya, dari Tangerang waktu itu ke Depok tuh luangnya juga jauh gitu. Nah ini kan konsepnya di rumah ya, di garasi lah, menggunakan garasi gitu. Nah kalau saya pengen ke Bu Rara, kalau di rumah sendiri bikin seperti ini, repot nggak sih? Atau kadang misalnya anak ngeluh, oh kok Bu rumahnya rame, terus suami juga gimana gitu kan, gimana nanggapin hal-hal seperti itu gitu? Alhamdulillah justru malah seneng sih, anak-anak rame, terus justru anak-anak malah seneng gitu ya? Justru malah antusias ikut bantuin juga gitu. Jadi dukungan dari keluarga itu juga memang dari awal sudah dikomitkan gitu ya? Iya, betul sekali. Ini juga nggak ini, apa kita bikinnya tuh nggak mengajibkan harus banyak, nggak. Jadi misalnya ada yang hanya satu keluarga yang terlibat, jadi hanya istrinya, mas, suaminya, hanya untuk masjid sebelah rumahnya, yaudah silakan gitu. Jadi nggak harus besar. Pokoknya simple deh, sesimpel mungkin semampunya. Yang ini ya. Kalau di daerah Bu Rara sendiri ada berapa masjid dan pantin yang bisa dikunjungi? Kalau untuk pantin dan masjid kurang lebih kita ada 15 sampai 20, tapi kita sudah berganti ya. Muter-muter ya. Disesuaikan dengan jumlah produksinya. Ini kan masjid di bagiannya subuh, ada nggak sih keterlibatan dari kaum ayah gitu? Mungkin karena kan kalau subuh harus bawakan pagi juga atau misalnya distribusi itu kan resiko sekali bawa kendaraan pagi-pagi gitu. Ada nggak sih keterlibatan dari bapak-bapaknya gitu? Dan berapa banyak sebetulnya keterlibatan dari mereka? Pasti. Dan alhamdulillahnya memang dari bapak-bapak sendiri kan kalau misalkan untuk pejuang subuh, kebanyakan memang di daerah kami memang bapak-bapak ya. Jadi untuk distribusiannya bapak-bapak pun terentangan juga. Kalau di Depok, suami saya bantuin nganter. Nanti di masjid itu ada salah satu masjid itu ada anak-anak yang udah rame. Jadi anak-anak kecil udah antusiasi, ah roti dateng muda, dia yang bagian bagiin. Setiap subuh dan hari Jumat. Karena memang setiap minggu rutin sih dibuatnya ya. Sama pengamen, ada tukang ngamen. Anak-anak ngamen itu dikasih kepercayaannya itu seneng banget. Begini ya ke dalam, dia akan antusias banget. Kalau misalnya dari pembagiannya sendiri ini kan ke masjid juga, kemudian ke Panti Asuhan dan Panti Jumbo. Sampai saat ini di daerah Bu Ana, sudah berapa panti dan juga masjid yang bisa menikmati, merasakan manfaat dari sedekah roti ini, Bu? Sama dengan di Tangerang ya, muter. Jadi, apa namanya, untuk awal bulan kita ke rumah Tafis yang du'afal, terus ke Pantai Asuhan. Dan itu muter, Pantai Asuhan yang gak setiap, jadi awal bulan ini, minggu pertama ke Pantai Asuhan ini, minggu kedua Pantai Asuhan ini, gitu. Atau ke rumah Jumbo, gitu. Jadi ini gak rutin, pokoknya setiap minggu di sana, gak. Tapi dia akan muter terus. Dan masing-masing sudah ada jadwal, gitu ya, Bu? Iya, ada jadwal. Oke, nah ini bagaimana nanti kita akan gali lagi seorang Ibu Ani ini menjaga apa, relawan mereka, Yusro ini, supaya terus membuat roti untuk sebanyak-banyaknya manusia. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kali ini, kita akan break terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.